di sana pemirsa saya mau beli kopi jadi kopinya itu macem-macem ya ini kopinya ada kopi luar ada kopi putih ya pemirsa macem-macem pokoknya ada cuma kopi ini doangnya satu ini doang ya nggak ada yang lainnya kopinya Oh Neskp Oh Neskp juga ada ada ABC juga ada Neskp 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 hai 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 kerjaWhy k 那 FA Ba 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 nah Haiirse kemana itu nih penyiksa ini pasti jualan di sini ya ini kopinya Nescafe aneh nih ya untuk video selanjutnya nanti dibahas di atasnya karena disini gelap banget ini mau hujan aku sambil lari ya lari pagi ini kopi duduk masih panas banget ini bener-bener wangi yang jualan-jualan ini seperti ini tuh ya lumayan lah ya sehari ada yang bapak Rp5.000 padang lebih itu sehari jualan itu sampai dapet kalau uang rute Indonesia ya 10 juta lebihan lagi tanpa sedikit loh tapi resipen besar sampai juga iyalah sampai waktu ribuan jualan capek pastilah capek selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 bener-bener strategis banget untuk lewat mereka sudah siap-siap itu yang liburan disana jadi teman-teman maaf ya tadi di skip disana itu tempatnya libur belum berbicara di Indonesia saya sudah bincang-bincang sama bapak jualan jadi saya pernah berbincang-bincang sama bapak bapak jualan Indonesia disini yang pada hari minggu itu berjualan makanan Indonesia apapun ada ada kopi, ada nasi bungkus ada soto, ada baso, ada rawat ada gorengan, ada kerupuk ada es, ada cendol, pokoknya semuanya jadi si bapak itu setiap hari minggu itu jualan ya berjualan wah dia sampai malam-malam loh malam itu masak semalaman tuh karena paginya itu kan itu harus dibeber ya harus sudah siap ya makanan tau nggak itu hasilnya sehari bisa mencapai 5 ribu dolar hongkong lebih lah sehari no seharian no libur pada hari minggu itu bisa mencapai 5 ribu dolar hongkong bahkan lebih dia pun bisa paling lebih rame itu intinya uang Indonesia itu 10 juta lebih kalau dirupiahin itu mencapai 10 juta 10 juta lebih dalam satu hari loh jualan disini wah bener-bener ini penghasilannya besar banget loh mbak-mbak yang jualan itu hari minggu itu di jalan-jalan gitu kan ada banyak kan mbak-mbak yang jualan kayak gitu kan ada kopi anget juga kita besen-besen loh walaupun kita lagi berlibur jauh disana duduk duduk disana ntar ada mbak-mbak yang asongan kayak di Indonesia loh asongan ntar kerupuk-kupuk kopi-kopi kayak gitu kopi anget-kopi anget kerupuk jendol terus nasi nasi bungkus kayak gitu loh ntar kita ngomong mbak-mbak ngapisin kopi nah si mbaknya ntar ngambilin kopi anget diantriin ke kita kayak gitu jadi hasilnya itu wah lumayan banget loh kebintang ya iyalah sehari 10 juta lebih loh bayangin ya semoga aja berkah aja lah untuk semuanya saya doakan yang terbaik aja ya teman-teman semuanya jangan dibuli jangan dihina yang penting kita sesama burung migran Indonesia itu saling mendoakan aja lah itu yang terbaik kadang sih kebanyakan orang itu kan pandangnya negatif dibuli dihina doain aja semoga berkah ya berfikinya berkah kita juga kalau lingur kan kita perlu juga makanan Indonesia bener gak? kita tidak bisa tinggal di luar negeri tanpa makanan Indonesia itu tidak bisa ya enggak tapi untuk semuanya ya saya berdoakan aja semoga lancar ya untuk yang jualan-jualan juga semoga lancar berjadinya pekah buat kita juga disini semuanya pokoknya sukses-sukses terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya disini mendung tapi hati saya gak mau pulang karena nanti ada acara ya mau libur ini karena libur hari minggu makanya saya bisa santai-santai seperti ini ini hari minggu hari libur bro yang dulu terima kasih banyak semoga bermanfaat semangat berumur dan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener-bener ini mau hujan mbak yang mau liburan saya sarankan bawa payung disini udah gerimis bawa payung jangan bawa tenda bawa payung ya tuh mendung hujan tuh mendung sekali tuh oh oh